Pernah dengar dari beberapa, gak usah jauh-jauh ya, dari beberapa video yang beberapa minggu lalu itu dirilis oleh APLI, itu dari pihak BAPEBTI itu juga mengatakan bahwa, dia mengatakan bahwa mana robot yang asli, mana robot yang abal-abal. Dia bilang kata-katanya abal-abal. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo semangat, ketemu bersama saya Roy Sakti Pakar Kartu Prididit. Kali ini saya mengundang bro Tommy Hu. Saya tahu dia itu ketika saya mempelajari tentang broker-brokeran. Jadi kan dunia money game itu kan saya ngomong dulu dari awal, saya bukan pemain forex, tapi saya tahu dunia seloblo money game dan sekarang money game itu menyurupi, apa gimana ya? Menyamar dalam bentuk forex. Makanya kan saya harus belajar tentang forex, robot forex ya, robot broker. Nah ketika saya browsing-browsing di YouTube itu, ya pastilah sekarang nih YouTube ini kan sekarang yang pro dan kontra itu lagi perang. Jadi kan pasti teman-teman itu sangat terkelabu. Ini yang bener apa gimana? Nah tapi ada satu video yang menarik yaitu dari JSX Pro ID. Di mana saya ngomong beliau ini penjelasannya sangat netral, saya ngomong. Sangat netral dan menarik dan dari situ saya tahu, oh ternyata cara kerjanya seperti itu. Nah ini buat teman-teman semuanya yang awam-awam, karena saya yakin nih yang follow saya bukan orang trader forex, pasti orang awam. Nah hati-hati dengan yang namanya keajaiban. Saya selalu ngomong adalah fake guard itu create miracles to ponzi scheme. Tuhan-tuhan malso itu ya. Kalau tidak bagus untuk benar-benar, ya tidak benar. Nah tapi hari ini saya akan menonton kembali, kan banyak yang tanya ke saya, Pak ini robot forex ini bagus apa enggak? Ini si A, si B, si C, kita enggak spill merek ya teman-teman. Nah biar saya ngobrol sama beliau. Sekali lagi saya tidak menjustifikasi. Kembali lagi benar atau salah nanti kembali pada Anda, belajarlah mikir. Jangan maunya cuma di juju-juju aja kan. Halo Bro Tommy. Hai. Apa kabar Bro Roy? Nah saya mau tanya nih Bro Tommy nih, ketika membuat video tentang broker-broker, jadi gini, buat teman-teman kalau yang tidak tahu robot forex itu adalah perusahaan yang ada di Indonesia, kemudian dia brokernya. Jadi kalau analogi yang paling gampang itu anggap aja si robot forex ini adalah si penjudi, kemudian broker ini rumah judinya. Itu analoginya ya. Kira-kira kayak begitu. Kurang lebih kayak gitu enggak Bro Tommy? Ya kurang lebih memang kayak gitu sih. Nah ternyata, nah ini bisa dijelaskan enggak Bro Tommy? Oh sebentar, kenalan dulu dong. Ya. Oke, kenalan dulu ya. Nama saya Tommy. Oke teman-teman semua. Dan terima kasih ya sudah Pak Roy buat Pak Roy ini sudah mengundang saya ke sini. Dan saya cukup kaget juga dan cukup senang juga karena lebih banyak lagi ini kalau kita kolaborasi begitu dan kita bisa, tujuannya cuma satu ya Pak Roy saya rasa untuk mengedukasi masyarakat supaya mereka-mereka ini yang sama sekali awam ataupun yang baru-baru enggak ngerti ataupun sudah pemain yang lama itu bisa tahu ya jeroannya seperti apa dan cara bermainnya seperti apa dan jangan sampai kita dibodohin begitu ya. Bergedok segala macam kelihatannya legal, segala macam, padahal sebenarnya di belakangnya itu ya money game. Nah sekarang coba diceritakan, Kotomi sendiri itu di dalam dunia perforekan ini sudah berapa lama dan pengalamannya apa aja sih? Ya dari forex sendiri, saya sudah lama main di dunia, sebenarnya lebih ke arah ke keuangan ya. Keuangan itu kita dulu saya mulai dari tahun sekitar 2007-2008, itu mulai dengan saham waktu itu belum terlalu musim yang robot-robotan seperti sekarang ini. Dari saham, terus kemudian masuk ke dunia forex itu 2013-2014an. 2013-2014, terus kemudian terakhir-terakhir ini ya crypto. Jadi prakteknya sih semua market itu pernah dicobain. Hobi berarti ya Pak? Ya, memang hobi. Jadi kalau mau lihat sejarahnya saya itu, saya sempat bikin video itu ya yang draw my life, nanti bisa ditonton di channel, itu kisah perjalanan saya dari terpuruk gitu ya, dari nggak punya duit begitu, terus pindah ke Jakarta, kemudian itu saya pindah di 94, terus kemudian sampai sekarang ini itu, itu adalah kejutan. Tapi ya memang dari hobi saya itu sendiri, itu dari di dunia keuangan ini, dan terutama itu ngajar ya. Saya senang sharing sama orang, sering ngajar. Makanya misinya dan kemistrinya ini cocok banget sama Pak Roy ini, karena memang, kan nggak cari AdSense ya kita ya, yang penting edukasi masyarakat ya. Seberapa lah Pak? Iya, sebetul banget lah. Itu nggak seberapa, itu cuma lebih. Dan problemnya adalah kalau kita YouTube, ngejar AdSense, kita apa ya, jadi nggak anu nih, nggak bisa dibilang, ilmunya itu kayak dipaksakan lah. Harus klikbait, kemudian harus apa-apa, aku sih nggak suka ya, aku lebih senang aku ngajar apa adanya, kemudian, jangan sampai ngejar duit gitu loh. Iya, benar. Benar, benar banget. Karena kalau ngejar duit kan pasti kita memberikan yang klikbait, klikbait, kemudian kadang-kadang kontroversi yang akhirnya membingungkan sebenarnya, kan kasihan juga. Iya, betul. Kalau nggak upload video, nggak dapat duit loh. Berarti kan uploadnya kan dipaksa. Iya, iya. Konten jelek pun ya diajar aja terus. Terus pakai klikbait gitu. Nah, sekarang gini, kalau dunia robot-robota nih, itu main nggak sih? Saya ada. Saya sendiri di forex itu pakai robot. Jadi, robotnya benar-benar robot, yang dalam arti begini, ciri-cirinya itu memang seperti yang, kalau kita pernah dengar dari beberapa, nggak usah jauh-jauh ya, dari beberapa video yang beberapa minggu lalu itu dirilis, oleh APLI, itu dari pihak BAPT itu juga mengatakan bahwa, dia mengatakan bahwa mana robot yang asli, mana robot yang abal-abal. Dia bilang kata-katanya abal-abal. Pak Tirta, kalau nggak salah. Pak Tirta itu mengatakan, dari pihak BAPT, ini mengatakan bahwa kalau robot yang asli itu, kita itu dapat filenya. Filenya itu berupa, file robotnya sendiri, itu kayak, namanya itu EX4, file EX4, itu kita bisa install ke komputer. Jadi, di install di komputer, di platform MetaTrader, kemudian itu diran. Jadi, gini, MetaTradernya itu kan pakai platform itu, kita konek ke broker kita, kemudian di MetaTradernya itu di install robotnya, kemudian robotnya dijalankan pada pair tertentu, misalkan main di Euro, atau main di US Cat, atau apa. Nah, itu nanti dia jalan sendiri 24 jam. Jadi, sama dengan video, kalau kita bahasa awam itu ya, kita install filter TikTok, kemudian kita install filter gitu ya? Nggak terlalu tepat sih, kayak gitu. Tapi, benar-benar kita install di komputer, tapi biasanya itu komputer kita itu, kita sewa, yang bisa online 24 jam. Jadi, itu ada namanya VPS, jadi Virtual Private Server. Kita install server, biasa di 24 jam gitu ya, jalan gitu, kemudian kita install MetaTrader, kita install robotnya, dan jalan sendiri. itu dia akan buka posisi sendiri, tutup sendiri, cuan sendiri, kalau rugi ya bisa rugi juga tentunya. Tapi robot yang benar seperti itu. Jadi, kita bisa pakai itu di berbagai macam broker, tidak broker khusus. Tinggal kita yang pilih, mau broker A, broker B, broker C, itu kita yang tentukan. Itu robot yang asli. Tapi kalau robot yang... Sekarang lagi ngetrend itu kan robot yang bisa memberikan 1% per hari, itu kan stack line-nya luar biasa sekali. Kalau menurut POTOMI itu gimana sih? Jadi gini, kalau robot 1% per hari di dunia forex itu, sebenarnya bisa. Tetapi, yang tidak bisa adalah yang secara konsisten itu tidak ada resiko sama sekali. Jadi ingat-ingat, setiap kali ada kenaikan atau potensi profitnya itu gede, resikonya selalu gede. Jadi robot yang benar itu kita bisa setting. Setting resiko itu atau profit itu kita bisa setting. Jadi misalkan agresif atau konservatif itu kita bisa tentukan. Kalau mau agresif ya buka posisinya gedean saja. Itu sudah pasti kalau profit, profitnya gede. Tetapi ketika kita buka posisi lebih besar, itu nanti akan resikonya selalu lebih besar. Jadi kalau potensi profit kalau 1% kan sebulan itu 20%. 20% itu gede sekali. 20% kali setahun. Piroi itu. Itu sudah gede sekali. Tapi masyarakat itu banyak sekali terbuai. mereka hanya melihat bahwa yang dilihat itu profit. Tidak ada melihat resikonya. Tapi kan mereka bilang tidak ada resiko. Tidak mungkin. Pasti ada resiko. Semua robot pasti ada resiko. Itu yang perlu diingat-ingat. Mereka hanya terbuai melihat matanya itu melihatnya itu dolar. Ketutupan dolar. Jadi yang melihat itu itu punya profit. Saya minjem lah istilahnya Pak Roy sendiri itu. Kalau jatuh cinta itu apa? Saya kucing rasa cuan. Oke. Jadi harus paham ya. Apalagi di dalam dunia market ya. Kalau di dalam dunia market, sebenarnya mau ngejar 20% per bulan itu bisa, tapi resikonya juga gede banget. Pakai robot. Tidak secanggih itu. Sekarang kan kita berbicara robot yang paling canggih itu Google Maps. Kadang-kadang kita saja disasarin sama Google Maps. Ya bisa. Saya pernah nyasar sampai ke rumah penduduk kecil-kecil terus cuma tiba-tiba satu jalan mau ke Rancamaya waktu itu. Wah tiba-tiba ya sudah. Mesti mundur itu beberapa ratus meter itu atret begitu. Wah celaka itu ngikutin Google. Berarti kalau robot yang sakti-sakti itu ya kesaktiannya mungkin bukan dari situ ya. Kesaktiannya adalah mungkin dari skema piramidanya, teman-teman. Itu ya kalau di skema piramida itu sebenarnya adalah dia itu memberikan bagian dari Anda berdasarkan member baru yang masuk. Jadi itu namanya skema Ponzi. Nah di kemarin ada talk show APLI, teman-teman mungkin Anda nanti bisa cek itu, itu menarik ya. Karena dia spill merek The Big Three. Saya ngomong tiga besar robot di Indonesia itu di spill merek terangan-terangan jelas. itu dari Satgas Waspada Investasi, Pak Tongang, kemudian Bapak Ti. Tapi saya di screenshot-in dari beberapa grup member itu ya. Ada yang bilang, oh Satgas semua, saya nggak percaya sama Satgas. Itu berdasarkan member itu ya. Kemudian saya juga nggak percaya sama Bapak Ti. Nah kemudian kan itu juga ada dari Baris Krim. Pertanyaannya apakah dia juga nggak percaya sama Baris Krim. Itu yang harus dijawab sendiri sih. Nah, kalau Kutomi gimana itu? Ya, cukup menarik sih. Jadi video itu menarik sekali. Karena apa? Karena pada pertama kali ini itu dihadirkan tiga pihak yang cukup kompeten. Dalam arti begini, kalau SWI kan kadang-kadang Bapak Ti itu tunjuk-tunjuk ini ya. Misalkan blokir-blokir website dan ini dan itu. Tetapi kali ini itu dihadirkan pada satu forum yang sama. Forum diskusinya itu ada Baris Krim. Nah ini yang mesti diwaspadai benar-benar ya. Karena kalau Bapak Ti itu nggak bisa melakukan tindakan hukum. Jadi dia hanya bisa melakukan semacam rekomendasi. Oh ini ditutup nih, kasih kominfo, konusir-blokir website-nya. Terus kan muncul lagi, patah tumbuh hilang berganti. Kemudian kalau kemarin itu cukup gamblang sekali, ada merek yang disebut, kemudian ada tahap-tahapnya itu sudah dilakukan penyidikan dan segala macam. Dan akan dilakukan, katanya itu tindakan. Saya catat itu katanya tindakan di lapangan. Itu kata Pak Wawan Mulyawan. Itu dari wakil dari Baris Krim. Nah itu saya sih dalam secara pribadi, saya senang dalam arti begini. Karena kalau memang benar ya, ini kan masih dalam penyidikan semuanya. Kalau memang benar itu money game, maka ya secepatnya lah kalau memang itu ditutup. Karena tidak ada money game itu yang ketika sudah kejadian skamnya begitu, itu semuanya akan habis, rugi semuanya. Dan itu gedenya minta ampun. Itu ribuan, bahkan puluhan ribu mungkin ya. 30 triliun. Gede sekali itu. Dan fenomena ini tuh 2 tahun sekali loh kok. Jadi aku itu dari tahun 2010 tuh memang dari dulu jamannya VGMC, kemudian MMM, Dream from Freedom, MIA, GCG. Itu 2 tahun sekali pasti ada yang seperti ini. Dan ketemunya orang-orang kayak gitu-gitu lagi. Dulu waktu MIA, GCG itu tahun piro ya? 2018. Oke, jadi sekitar 2-3 tahun ya. Muncul lagi 2020 kan? Itu yang kemarin itu muncul. Bahkan ketika 2016, saya pernah diajak. Beberapa kali saya pernah diajak untuk bikin yang seperti itu. Oh, diajak bahkan. Diajak, Pak. Sikulnya itu, Pak. Dunia-dunia seperti itu, gue tahu gitu loh. Cuman kan mungkin kita nggak tahu yang robot forex ini seperti ini. Nah, sekarang begini. Kita belajar, ini gulanya kita mengedukasi masyarakat ini kan. Sebenarnya membedakan robot forex yang benar sama yang asli itu, kalau versinya Kotomi itu gimana? Yang pertama itu, ya tadi yang saya bilang, kita mesti dapat file-file-nya itu asli. Kemudian kita install sendiri dan kita jalankan sendiri. Jadi kita bisa kontrol benar-benar robotnya itu mau jalannya seperti apa. Yang kedua, kita lihat broker yang digunakan itu harus broker yang teregulasi. Jadi, kalau broker teregulasi itu broker yang itu gini, kalau broker teregulasi itu dia pasti mengalkan, dia terima dana dari kliennya. Dana dari klien ini akan ditempatkan itu di istilahnya itu akaun bank terpisah dari akaun bank operasionalnya dia. Jadi, sewaktu-waktu dia ini, dia ini brokernya ya, broker yang teregulasi ini itu, mengalami tanda kutip kesulitan, istilah di dunia forex itu insolvent. Insolvent itu misalkan, karena force mayor, kejadian luar biasa, misalkan, itu dia kolaps, itu dana nasabahnya aman. Jadi, sekolaps-kolapsnya dia ini, dana nasabahnya ini tetap aman, kemudian ada pihak. Pihak ketiga yang akan istilahnya itu akan gantiin lah. Tapi intinya dana masyarakatnya itu nggak hilang. Nggak ikut kolaps. Seperti itu. Itu kalau regulated ya? Ya, regulated, betul. Pertanyaannya itu, tahu regulated atau tidak itu dari apanya sih? Cara ceknya begini, jadi kalau kita brokernya itu, kita mesti cek di websitenya mereka, cara paling gampang ya, itu mereka harus lihat nomor registrasi regulasinya itu di mana. Itu kita bisa lihat, dan kita cari cross-check dari website pihak regulator yang mengeluarkan regulasi itu. Ada nomernya lah. Ada nomernya. Contohnya kalau dari Amerika begitu ya, itu ada nomor NFA ID-nya, itu kita ambil, kita copy, kita masukkan, kita cek di websitenya NFA, itu nanti muncul. Dia terregulasinya sebagai apa-apa, itu muncul. Jadi buat teman-teman, kalau mau lebih detail semerk-merknya, Anda bisa lihat di videonya, di YouTube-nya, apa-teman itu sudah ada merk-merknya. Kalau di sini kita nggak publis merek, kita lagi nggak nambah haters lah. Lewangan haters lagi penuh lah. Nggak ditambahin lagi lah. Apalagi kenal, apalagi nyerang udah-udah cukup lah. Kenyang dulu lah. Nah, cuman begini loh. Cari contoh ya. Ini, kemarin baru kan kita ngobrol di grup Telegram. Ini kan ada broker-broker yang kemarin disebutkan sama Bro Tommy itu mulai ngurus loh. Ada yang di Australia itu udah mulai ngurus. Likomarket itu udah ngurus di Australia, tapi register. Oke. Nah, itu bagaimana itu? Kalau, jadi gini, saya coba senetral mungkin ya. Kalau memang dia ngurus, dan mau bikin semacam regulasinya di under Australia. Australia itu punya lembaga kayak di sini, itu bapak-ptinya mereka itu untuk ngurus inforex itu namanya ESIC. ESIC. Australian Securities, apalah begitu. ESIC ini, itu nanti prosesnya nggak bisa cepat Bro. Biasanya butuh sekitar mungkin setahun atau lebih ya. Dari diberikan lisensi sampai dia, istilahnya gini, dia mendirikan perusahaan dulu, kemudian sampai diberikan lisensi, pengajuan itu, keluar itu sekitar satu tahun atau lebih. Nanti dia dapet lisensi, yang namanya itu AFSL. Nah, dia hanya bisa menyelenggarakan perdagangan forex itu dengan lisensi ini. AFSL namanya. Australian Financial Service License. Oh ya, terus saya registernya September 2021. Ya. Jadi kalau sebelum AFSL ini keluar, itu tidak bisa dibilang dia regulated. Rumahnya sudah register. Register ya, biasa aja register. Kalau register, istilahnya ada dua tangapan. Register itu kayak di sini, register perusahaan. Jadi bikin PT kan gampang, Bro. Keluarin kita bikin PT ini ya, ke notaris kan berapa hari, langsung keluar akte notaris, beres jadi. Tetapi kan apakah bisa menyelenggarakan itu? Istilahnya itu menyelenggarakan jasa pelayanan forex kan? Enggak. Butuh proses. Nah, sekarang begini. Ini pertanyaan orang awam ya. Jadi, harusnya nih, kalau aku lihat ya, robot forex kita ngomong The Big Three lah, yang disebutkan di APLI. Itu kan dia perputarannya udah saya ngomong puluhan triliun lah. Aku ngomong puluhan triliun. Harusnya, dia kan bisa bikin broker sendiri di Indonesia. Harusnya kan akan lebih aman, lebih cuan, dari kacamata pandang saya ya. Karena kan daripada lu nutipin uang ke orang luar negeri, lu udah selisih kurs dulu. Nah, kemudian kenapa sih mereka nggak bikin broker sendiri di Indonesia yang langsung dilempar ke pengurangan ke pengurangan. Kan robotnya sakti itu. Iya, kalau saya sendiri, saya lihat ya, dari kacamata orang luar ya. Kalau saya dari pihak, misalkan saya punya robot, saya penyedia robot. Kalau saya bikin broker forex sendiri, teregulasi di Indonesia, itu mungkin akan susah buat saya untuk nggak fleksibel dananya. Jadi karena dana saya harus dititipkan, tanda kutip itu ditempatkan, dana-dana nasabah lah. Terutama ya, dana nasabah itu harus ditempatkan ke pihak ketiga, ke bank pihak ketiga. Nah, ini yang mungkin paling menjadi kendala lah. Karena kalau memang itu, istilahnya itu fleksibilitasnya sebagai penyedia robot itu nggak ada lagi. sebagai broker itu nggak gampang apa ya? Ya gini, ngerti ya. Tapi kan harusnya kalau kita berdasar dan niat baik kan harusnya bagus. Kan brokernya memang hasilnya kan dari bagi hasil. Ya, harusnya sih oke-oke aja. Kalau itu... Kalau nggak ada niat baik, kalau nggak ada niat buruk loh ya. Ya, betul. Kalau ada niat buruk, ya tidak tahu. Aku kan nggak tahu. Kita kan sebagai orang-orang kan begitu. Ya, betul. Kita ngomong fair-fairannya dekotomi ya. Kalau memang benar brokernya... Sorry. Kalau robotnya itu benar sakti mandara guna dan kemudian perusahaan itu mendapatkan keuntungan dari bagi hasil dari robotnya itu dia dapat bagi hasil, kan? Ya, betul. Ngomongnya kan gitu. Ngomongnya gitu. Ya. Nah, harusnya kalau dia bikin broker sendiri di sini, harusnya kan dia itu kan ngurangin kos. Betul. Ya. Harusnya kan ngurangin kos. Artinya kecohnya lebih besar yang bisa dibangkat. Pada member sih. Dan lebih aman. Enak loh. Kalau ada terjadi apa-apa kan aman dia. Ya, secara regulasi juga jelas. Segala semuanya jelas. Terus customer atau kliennya juga merasa aman. Begitu ya. Ya, mungkin nggak tahu sih. Harusnya bisa gitu loh. Harusnya bisa. Ini buat teman-teman ya. Saya ngomong ini tuh mancing Anda untuk berpikir pakai logika Anda. Jangan cuma sekedar asal disuapin cuan-cuan-cuan mulu, teman-teman. Ini kejadian Anda itu sama aja kayak Anda itu dikasih makan duitnya duit rampok. Ya. Kemudian kayak ya sama kayak filmnya Escobar itu kan. Pablo Escobar kan dicintai masyarakat duitnya dari bandar narkoba ya. Tapi dia cintai masyarakat kenapa dia ngasih duit. Ya Anda kalau memang mau seperti itu ya sudah. Memang kayak gitu. Di sini saya ngajarin kita ngomong pakai logika aja. Karena basically saya mengetahui itu skema nikim apa enggak itu enggak ngerti regulatif. Tapi saya tahunya basically ya biologika aja. Kalau punya broker sendiri kan regulatif, lebih aman. Kalau ada apa-apa juga aman. Nah sekarang dari sisi dana nasabah nih. Kan kita ngomong, kita berbicara sekarang saya investor nih. Saya ditawarin robot nih. Ya kan? Nah di robot. Nah kemudian saya naruh uang 1 miliar, ada yang sampai 3 miliar naruh uang di situ. Sebenarnya keamanan aku naruh uang itu gimana sih? Keamanannya itu seperti apa? Nah saya ketika kita ini gini ya. Ketika kita ini memberikan atau menginvestkan dana kita ke pihak, kedua pihak siapapun itu. Kita kasih uang kita itu. Itu kalau pihak ini sebenarnya sudah punya kontrol penuh atas uang kita. Tinggal pihak yang kita berikan uang kita ini itu ke apakah dia itu teregulasi atau tidak. Kalau nggak teregulasi, dia itu mau berbuat apa aja bisa loh. Mau apa aja bisa. Mau DMC-kan juga bisa ya? Mau kenapa? Maaf. DMC-kan juga bisa kan? Kan yang terjadi. Ya kayak kejadian si Sun Ton itu itu semua ngapain? Udah DMC begitu, orangnya mana? Itu dari mana? Dari, nggak tahu, dari luar negeri lah pasti ya. Dari China atau dari mana. Nah kabur begitu, terus kita mau nuntutnya nuntut ke siapa. Jurisdiksi kepolisian juga nggak sampai ke negara luar kan? Itu juga susah mencarinya. Jadi mau diapain juga? Udah nggak bisa ngapa-ngapain nggak kita? Karena kan begini, ini sebelumnya teman-teman ya, saya ngajak ini supaya Anda berdiskusi, belajarlah mikir. Jangan cuma sekedar mau dijujuh aja. Nah, kalau kita menduga, kan selalu kita menduga ya, berarti ada tetap perasaannya, ada, kita pernah duga tidak bersalah. Kalau sakti mandraguna itu adalah data yang dimanipulasi. Artinya kalau bisa dimanipulasi untung, kan juga bisa dimanipulasi rugi. Ya, benar. Itu kan tergantung bosnya. Nah, kemudian robotnya itu bisa dipinterin, bisa dikoblokin. Bagaimana memperpanjang umur robot, ya dikoblokin lah. Kalahnya mulai dibanyakin. Itu kan setting-setting semua. Padahal pasar kan ya sama aja sih, kan menurut saya. Nah, sekarang gini, kalau Bro Tommy sendiri, keamanannya itu gimana sih? Kalau yang benar itu gimana sih? Kayak contoh nih, Bro Tommy ini, kan udah main forex nih. Anda masuk di broker yang regulated, dan kemudian terjadi masalah. Bisa loh, teman-teman saya ngomong ya. Kita itu naruh uang di broker itu bisa loh. Terjadi masalah itu bisa loh. Banyak cara untuk menjadi itu masalah itu ada. Kalau ini kita ngaruh uang beneran deh. Di broker beneran. Oke, contoh ya, kalau kita taruh, kita buka broker ya. Misalkan ya, para penyedia robot itu punya, pakai brokernya itu broker lokal, yang teregulasi babakti. Kalau misalkan si brokernya ini ada masalah, sampai kolaps lah seperti itu ya. Itu nanti dari pihak regulator akan turun tangan, bantuin. Dia akan istilahnya itu ngambil dana itu, dan kemudian biasanya di, saya nggak tahu ya, karena belum pernah kejadian selama ini. Belum pernah sampai kejadian, yang sampai kolaps, kemudian biasanya dibail out. Dibail out kemudian ada pihak broker yang lain, pihak broker lain itu, kayak take over dari broker yang kolaps ini. Terus kemudian nasabahnya itu nanti ditransfer ke under broker yang baru ini. Biasanya prosesnya seperti itu. Tetapi dimediasi oleh pihak regulator. Artinya ada regulator yang bantuin ya? Betul, dibantu sama pihak regulator. Jadi, poinnya adalah dana nasabah itu nggak hilang. Itu yang membuat kita ini nyaman. Kalau regulatornya di Virgin Island kemudian di Vanuatu. Itu yang sebenarnya agak dilematis sih sebenarnya. Karena kalau di luar luar sana ya murusnya agak susah ya. Sudah naruh 3 miliar, berarti dia harus terbang ke Vanuatu nggak? Sebenarnya gini, ada regulator di luar itu yang strong sama nggak strong. Ada yang strong, contohnya strong itu yang terkenal itu memang dari US, itu cukup kuat. Kemudian dari UK, namanya itu FCA. FCA itu pokoknya negara-negara yang gede-gede itu kuat-kuat. US, UK, kemudian Australia itu kuat. Tiga ini salah satu yang terkuat. Tetapi, ada kelemahannya nih. Tetapi, mereka itu kasih leveragenya kecil. Kalau broker-broker ini itu ya, ini dari sisi bisnis ya, dari broker forex ini masuk ke market Indonesia dengan regulasi Australia, itu maksimum leverage yang bisa diberikan itu 1 banding 30. Oh, rapayu bro. Nggak jualan, nggak laku di sini. Karena orang nggak tertarik. Biasa paling kecil di Indonesia itu 1 banding 100. Itu orang baru tertarik. Bahkan kalau yang main, yang biasa kita pakai itu 1 banding 500. Jadi, kalau kamu naruh uang 100 dolar, itu seperti kamu main 500 kali itu ya? Iya, betul. Kayak gitu. Jadi, di Indonesia itu nggak laku. Kalau coba broker-broker asing masuk ke Indonesia, misalkan dia menerima klien Indonesia, pasti dia akan pakai regulasinya itu yang dari Vanuatu, yang gitu-gitu. Karena dari Republik Vanuatu dan yang broker offshore ini, itu bisa kasih leverage-nya tinggi. Baru bisa kliennya mau join. Kalau regulasi under Australia, nggak tertarik. Tapi, kalau kita ngomong seperti itu, keamanannya gimana? Kalau misalnya, aku udah naruh 3 miliar, kemudian skem nih. Ngurusnya kemana itu? Kalau secara legalitas sih, mesti ngurus ke yang regulator, yang offshore itu. Betul. Tetapi kita ya... Tapi dia pegang bukti apa, Bos? Kenapa? Dia pegang bukti apa bahwa uang itu kan ditaruh broker. Karena robot itu nanti kalau skem ya, kan dia selalu beralibi kan, aku kan cuma penyedia robotnya, uangmu kan di broker. Nah, tapi dia pegangannya apa di broker itu? Pegangannya siapa? Penyedia robotnya? Enggak. Yang punya uang nih, misalnya aku naruh uang nih, sampai 3 miliar. Kalau aku naruh uangnya 50 juta mah habis ya, sudah tersincah lah, untuk belajar pelajaran hidup lah. Karena ini kan ada orang-orang yang naruh uang sampai 3 miliar di dalam broker yang Vanuatu itu. Aku aja nggak berani. Oh, orang Indonesia itu. Singapus sih, Uang Vanuatu dulu. Ya kan? Ya, ini memang agak dilematis sih. Pegangannya ya sebenarnya, kalau secara legalitasnya, ya susah urutnya. Mau ngurus gimana ke Vanuatu? Nggak bisa. Kalau di Indonesia justru lebih enak. Kalau tadi usulnya Ruroi bilang di Papukti aja, ya itu lebih enak sih. Begitu. Nggak harus ke offshore. Susah lah ngurusnya mau terbang ke Vanuatu. Kan ya, negara dimana aja kan kita nggak tahu. Jadi semua yang bisa menjawab ya, itu bisa menjawab teman-teman semuanya. Kemudian nggak usah tanya, merek A ini atau nggak, B ini apa nggak. Udah, kamu belajar mikir lah. Karena kan ya, pakai logika aja, kalau udah kita punya logika, kecuali udah jatuh cinta susah ya kok ya. Cerita dikit, pengalaman di Serang Hater itu apa aja sih kok. Itu waktu saya bikin video yang kemarin ya, saya kan nge-review broker. Saya nge-review ada dua broker, broker Atik, broker Alfa Sukses sama Lego. Begitu video ini keluar itu, langsung komennya itu diserang lah. Istilahnya banyak haters, banyak yang mencaci-caci begitu. Kemudian banyak juga yang mendukung. Terus langsung itu ya, serangan-serangan cyber itu, langsung itu ya, di servernya saya dikangguin, dan segala macam. Jadi banyak sekali lah. Wah, itu berarti kamu mengganggu sandang bangannya orang. Itu, jadi ya makanya sensitif lah isunya sebenernya. Itu kalau udah jatuh cinta ya begitulah. Sekali lagi ya teman-teman, kita itu pro dengan kalian-kalian yang masih awam, jangan sampai ketipu yang kayak gini-gini. Udah lah, bagaimana Indonesia itu udah ngurusin padam, itu udah capek. Duit itu udah habis, jangan ditambahin habis kayak begini. Karena memang nature money game ya seperti ini, nanti begitu sekamp, endingnya ya biar semua. Apalagi dari yang kita bahas lagi, dari APLI itu kemarin, statement dari bareh skrim itu, itu penting banget loh. Karena kan contoh ya, aku itu juga jujur, dunianya abu-abu. Biasanya kan aku kan mainan kartu kredit perbankan ya. Memang kalau sudah urusan perbankan, itu kadang-kadang kita itu agak gray area dikit, ngeles-ngeles dikit itu bisa. Kalau ngedit-ngedit istilahnya kan kadang-kadang, ini e-common yang dilakukan oleh marketing perbankan ya, maju ke bank, marketing perbankannya ngedit gaji dinaikan, apa segala, itu kan sebenarnya kan ilegal. Tapi itu juga dilakukan oleh marketing perbankan, juga dilakukan yang ngajarin kita juga orang bank. Nah, seperti itu ya cincail lah itu loh, kadang-kadang walaupun ilegal cincail lah. Tapi kalau sudah urusan polisi, hati-hati bos, mundur teratur. Bola balik, aku itu masuk BAP. Oh gitu? Itu udah, bola balik. Tapi bukan sebagai anu ya, sebagai saksi, sebagai saksi ahli, kemudian sebagai narasumber. Wah, kita kadang-kadang kan, karena kan mereka itu kan setiap pejahatan perbankan, kan kadang-kadang belajarnya di mana sama Roy Sakti? Mati loh. Padahal ya saya nggak pernah ngajarin nggak benar, tapi kan kalau sudah di sana, aduh hati-hati lah. Pokoknya kalau sudah urusan polisi itu saran, ini bukan masalah percaya nggak percaya, ini masalah pidana. Berarti kan kalau polisi sudah bertindak itu kan berarti ada potensi pidana di situ. Tapi kalau masih masalah perdata ya bisa berkelit. Pesan terakhir, Bos. Kalau, ini langsung aja ya, kalau misalkan ya, yang teman-teman semua yang sudah keburu nyepur ya, ya segeralah lah gitu. Taulah apa yang harus dilakukan lah gitu ya. Kalau misalkan belum, belum sempat ngecebur, ya jangan lah ya, jangan masuk ke dunia ini. Karena dunia ini tuh ya seperti itu. Kita itu sebenarnya kalau benar-benar kita masuk ke manikim atau polisi ini itu, kita nggak bermujizat itu terjadi dengan penderitaan orang lain yang di bawah kita. Mujizat itu terjadi dengan adanya penderitaan lain di bawah orang kita. Jangan terkecoh dengan yang pamer-pamer harta. Itu hartanya, downloadnya. Ada yang bilang, ini saya masih rugi Pak, masih belum cuan, belum balik modal. Ya susah ngomong ya, kita kan nggak tahu kapan terjadi. Selama belum terjadi skamnya, ya kita akan selalu untung. Tetapi kalau sudah terjadi itu, ya kita kan nggak bisa tarik lagi dananya, habis semuanya. Dan juga hati-hati teman-teman. Kalau leader, saya ngomong big boss-nya mereka, mereka itu udah tahu prediksi bahwa ketika skam apa segala, dia itu sudah mempersiapkan. Makanya beli aset, mengamanin aset, itu mereka sudah melakukan semua. Yang kasihan itu justru yang leader-leader, yang di tengah, yang di bawah itu yang kasihan. Karena yang di tengah itu akan dijadikan tumbal, yang di bawah itu akan jadi korban. Ini kayak kasus suntikan modal. Pernah dengar nggak? Ya, yang sun mod. Itu sekarang kan lebih baik, yang big boss-nya nggak tahu kemana, yang terjadi sekarang adalah leader-nya itu dijadikan tumbal, yang bawahnya jadi korban. Jadi lapor-laporan. Itu akan terjadi. Jadi buat teman-teman yang juga posisi leader apa segala, saya, saya cuma ingetin, ya boleh, mau nggak, apa ya. Memang sekarang kamu dapat duit banyak, tapi ingat loh, pondasimu itu cuma satu tiang. Pondasimu itu cuma satu tiang loh. Dan problemnya adalah kamu tidak mempunyai kontrol untuk mempertahankan tiang itu. Jadi selalu saya ngomong buat teman-teman yang berkarir di money game ataupun di skema ponzi ini, bahwa yang nggak kamu, itu ya cuma perusahaan money game itu. Dan problemnya kamu tidak mempunyai kontrol money game itu mau skema apa enggak. Bukan kontrol di kamu, kontrol di big post. Begitu kamu mengerek tinggi-tinggi, kemudian bis postnya bilang wassalam, ya selesai. Dan semakin tinggi kamu pencitraan, semakin sakit kamu jatuh nanti. Itu itu. Terima kasih, Bro. Terima kasih banget. Jangan lupa follow beliau, karena banyak sering melihat, jadi JSXpro.id, banyak peluang-peluang cuan-cuan yang lain yang bisa diperbaikan. Kayak main kripto, segala. Sekarang aku tanya, sebentar deh dikit deh. Ini nyebut merek nggak apa-apa. Kalau Royal Q itu bagaimana? Itu nggak apa-apa. Kalau ini nyebut merek sih, aku nggak apa-apa. Royal Q itu... Kalau Royal Q menurut saya, saya sendiri nggak pernah cobain. Jadi Royal Q ini itu setahu saya, dia itu kan robot, penyedia robot. Tetapi dia itu konek ke broker Binance. Yang kita tahu, kalau Binance, kalau orang main kripto, ya pasti tahu Binance. Kalau orang main kripto, nggak ngerti Binance. Jadi duitnya itu, kita setornya kan ke Binance, nggak ke Royal Q. Jadi Royal Q ini adalah murni penyedia robot, penyedia penyelenggara robot. Danannya nggak dipegang sama Royal Q. Jadi harusnya sih... Jadi kalau nggak ada apa-apa pun dengan Royal Q, misalnya kan ini udah begitu di waspada SBI apa segala, sebenarnya aman ya? Harusnya sih aman. Harusnya aman. Nah tinggal masalahnya kan overpress apa tidak. Nah kemarin aku nonton dari kamu juga, dari videomu juga ada opsi yang lain, selain Royal Q kan juga ada kayak kripto, hero, apa-apa. Itu kan sebenarnya satu keluarga ya? Ya. Jadi kalau kita melihat secara... Itu gini lah, gampangnya gini. Siapa yang megang duit kita? Oke. Yang megang duit kita itu siapa? Kalau yang megang duit kita adalah broker yang terpercaya, mau robotnya abal-abal kayak apapun, tapi yang megang duit kita adalah broker atau exchanger yang terpercaya, itu aman. Nah sekarang masalahnya ya, tinggal performance robotnya bagus apa enggak, kasih cuan apa enggak, nah itu lain cerita ya. Different story gitu. Betul. Loss sih, kalau trader itu ya, loss or rapopo, nggak apa-apa loss. Asal jangan ditipu. Jangan ditipu. Betul. Terima kasih, bro Tommy. Sudah. Sini teman-teman. Terima kasih. Kalau ada salah, kata ya, mohon maaf. Kalau enggak, sesuai dengan apa yang Anda pikirkan ya, saya tidak memaksa Anda untuk sejalur dengan kita, tapi minimal ini jadi referensi aja. Terima kasih semuanya. Sukses selalu. Sukses! Sukses! Sukses!